Minasan, gengki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya. Ujichang juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, assalamualaikum. Hai Minasan, konnichiwa, gengki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ujichang sudah disini, dan kali ini Ujichang akan unboxing satu barang dari Minishow. Jadi Ujichang itu kan ajar bahasa Jepang ya, diselesaikan tempat kursus dan kebetulan satu program telah selesai. Jadi Ujichang itu kan ajar di kursus bahasa Jepang seperti itu, dan kebetulan kursusnya baru saja selesai di kelas intensif, dan ya Alhamdulillah hari ini mereka ujian tadi simulasi JLPT seperti itu, dan katanya sih ya, baru katanya karena Ujichang belum lihat ini hasil nilai langsung, katanya sih mereka lulus untuk yang simulasi JLPT N5, dan ya menurut Ujichang senang banget, dan ya artinya apa ya, kok guru gini ya? Ya artinya gitu, dari pelajaran Ujichang ini istilahnya ada hal positif yang mereka dapat dari Ujichang, dan terima kasih juga buat partner dari Ujichang, yaitu Deshi Sensei, selalu jadi partner terbaik ya, ketika Ujichang nggak bisa, nanti di handle sama Deshi Sensei. dan kebetulan ketika terakhir itu, kita tadi makan di Ujichibang Sushi, di traktir sama mereka, minasang, Kuchusho sama Deshi, enak banget susinya, jadi ujichang kepikiran untuk ke Jepang lagi ya, cuma sayang, kenapa tadi, apa namanya, misonya itu terakhir ketika makan udah abis ya, itu bener-bener kocak banget, kita ketau ya, karena pas makan tadi, itu kan harusnya kan ada makanan itu, domburi, terus ada misonya kan, tapi tadi nggak tau si mbaknya lupa atau apa, misonya ketika udah pada selesai semua itu, misonya baru dikasih, ya, aku nggak tau ya, kenapa seperti itu. By the way, jadi anak-anak tadi itu kan mungkin mereka sebagai, apa ya, sebagai rasa terima kasih mereka juga, mungkin, dikasih ini kepada ujichang dan juga Deshi sensei, ujichang nggak tau, untuk Deshi sensei dikasih apa, tapi ujichang dikasih ini, ini kebetulan udah di, ya, disimpen ya, maksudnya dibuang nanti ini ya, nah, dapetnya apa, dapetnya adalah ini, jadi ujichang dapet headphone mini show, jadi ujichang alhamdulillah sekali, kenapa, karena akhirnya ini ujichang lagi ngeliat headphone di internet, istilahnya pengen banget gitu, karena sebelumnya ujichang dulu pernah beli yang mirip kayak gini, harganya sekitar berapa ya, 2.500 yenen dulu, cuma karena udah dicurit, jadi ya, ilang semua, dan alhamdulillah, mereka beli, ya, beli ini dan dikasih ke ujichang, dan ini merknya adalah merk dari mini show, headphone, jadi ada gede seperti ini, ya, terus ini buatan dari Cina, disini, ya, dan bahaganya sih, kalau tadi liat, baca itu, dari ABS, dan harganya, liatin disini ada tulisan, harganya adalah, 139.000, wah, mahal juga ya, kalau menurut ujichang, ya, kalau beli Indonesia harga segini, mahal sih, sebenarnya ya, oke, kita akan buka, seperti apa, tada, dan ini adalah barangnya, ya, jadi headphone-nya, untuk berat sendiri, kalau menurut ujichang, ini ringan, ya, terus juga untuk pegangan disini, enggak tahu mungkin karena baru atau apa, nyaman, tapi ujichang takutnya nanti kalau ke depannya gitu ya, di bagian sini liatin, karena bahannya itu agak tipis, mungkin lama-kelamaan kayak sofa kayak gitu kali ya, pada merudul, tapi kita enggak tahu ya, semoga saja ini awet, ini ya mini show, ya, ini juga bantalannya cukup nyaman sih, enak, kita akan coba, untuk di-heater disini, memang, ketika ada suara, yang ini, apa namanya, ketika ujichang ngomong kayak gini, memang beberapa suara tersaring sih ya, jadi masuk ke sini semua, tapi jangan khawatir, masih tetap kedengeran kok, ya suara luarnya, tapi tetap ya pakai ini, ingat jangan untuk di kendaraan, ya, pas di rumah saja, misalnya kalau dengerin ini, pas dengerin musik, ya, biar nyaman ya, nah, ini enak seperti ini, tapi jauh belum dengerin musik ya, untuk yang ininya enak, dan, ya, stylish juga kali ya, kalau mungkin kayak misalnya jalan-jalan atau apa, tapi, norah nggak sih kalau disini, pakai kayak gini, kayaknya kesannya norah banget ya, tapi nggak tahu juga sih, mungkin kalau kalian pede ya nggak masalah ya, mungkin ujichang karena nggak pede saja kali ya, ujichang lebih suka untuk kalau kayak gini, mungkin lebih yang wireless aja kali ya, suka kalau kayak gini, pakai ini, mungkin kalau kalian suka gaming kayak gitu, atau buat nonton film, kayaknya enak pakai ini, ya, ujichang akan nanti, akan coba dengarkan ke musik, yang ada di laptop ujichang, yang di situ, di depan ujichang, ya, dengan celokan ini, dan celokan ini juga dengan menggunakan yang 3.5, jadi jangan khawatir, dan untuk kabelnya sendiri, menurut ujichang ini kabelnya bagus sekali, jadi kabelnya itu bukan kabel yang gampang khusus, dia kabelnya anti khusus kayak gitu, kita akan coba ya, sekarang ujichang baru ini apa, nyolokin jackponnya ke laptop, dan ujichang akan dengarkan musik yang, ini dulu apa namanya, yang bukan lembut sih, tapi pelan kayak gitu ya, ujichang akan coba dengarkan sebuah rasa dari agnismo, karena ujichang dia, suaranya kuat banget ya, terus juga istilahnya suaranya itu kuat, tapi lagunya itu pelan, jadi bener-bener nanti, kedengeran suara dia itu bagus atau tidaknya, kalau udah bagusnya bagusnya, maksudnya nanti di sini ya, bagus tidaknya itu, selamat menikmati, selamat menikmati, setelah gue agnismo dari sebuah rasa, menurut saya ini bagus banget, jadi ketika dia dengarkan suara dia itu, bener-bener yang terasa banget di sini, tapi enggak tahu ini baru pakai beberapa menit, ujichang agak rasa sakit di sini ya, enggak tahu mungkin karena memang cuping ini, ini apa nama telik ujichang yang memang ini terlalu, apa namanya, kandel atau tebal kayak gitu atau gimana, tapi ujichang cek di sini agak begitu sakit ya, mungkin kalau misalnya ujichang mau dengarkan agak lama, mungkin kalau mau diginiin, jadi masukinnya itu bukan ke yang di sini, tapi yang di sini, memang sih kedengeran aneh kayak gitu, tapi kalau ditaruh di sini tuh, enggak tahu kenapa ujichang ini, udah ngerasa enggak nyaman nih, asap panas gitu, ya mungkin ujichang akan gini saja, mohon maaf, karena, ya tiap orang punya ini ya, punya apa, kecederungan masing-masing, cuma kalau menurut ujichang, kayaknya ujichang lebih suka yang gini aja, jadi ujichang menempelin di bagian sini, ya, jadi enggak begitu ke cuping hidung banget, lihatin di sini, karena harusnya yang bagus kan gini ya, jadi suaranya langsung ke tengah-tengahnya, atau genang telinga, tapi karena ujichang sakit, kayaknya gini aja deh, enggak tahu, mungkin bahannya juga kalian bisa jadi panas, tapi kalau kayak gini, gue dengeran jelas enggak ya, kita coba dengerin lagi, agak mendem sih suaranya, karena ketutupan di sini ya, enggak langsung ke dengeran ke gendang telinga, tapi menurut ujichang cukup bagus kok, jadi sekarang ujichang akan dengarkan lagu yang versi ngebeatnya, yang godai aku lagi sih, selamat menikmati, oke menurut ujichang kalau mulut ini suara tadi keren banget, tapi tadi ya balik lagi, kalau menurut ujichang, kalau dari segi misalnya bentuk dan lainnya, itu keren banget, tapi mungkin kalau untuk main game, bagus sekali ya, kalau misalnya di luar, kayaknya enggak deh, karena sekarang kita udah ada yang namanya, ini apa namanya, wireless kayak gitu, kayaknya mungkin kalau mau pakai, kalian bisa pakai yang lebih kecil saja, tinggal masuk ke sini, kalau gini terlalu mencolok ya, medatsu banget, jadi orang-orang akan melihat, mungkin kalau kalian pede ya enggak ada masalah, tapi kalau enggak pede, lebih baik enggak deh ya, terus juga untuk yang ini, mungkin karena bahannya juga kalian, untuk bahannya di sini, ujichang enggak tahu, rasanya ini panas banget, ketika ditaruh di sini ya, ujichang enggak tahu mungkin bahannya atau apa, tapi memang ya kalau misalnya, enak sih enak ya untuk beberapa, makanya ujichang mungkin propernya adalah, sekali enggak langsung kayak gini, tapi ujichang akan masukkan agak ke depan seperti ini, mungkin suaranya memang enggak jelas banget, jadinya karena kan memang ngedegerin ke sini kan, bukan ke sini gitu, tapi menurut ujichang enggak ada masalah, karena ya daripada nanti panas banget ini ya, enggak nyaman ya, kita dengerin lagi, hmm, bagus kok menurut ujichang, jadi buat kalian misalnya pengen, beli misalnya di mini, so kalau misalnya kalian apa namanya, ada duit sih mungkin coba yang merk lain dulu ya, tapi misalnya kalian ada budgetnya, misalnya kayak tadi, 139, 150an bisa jadi beli yang seperti ini ya, untuk di rumah, dan buat teman ujichang juga, mohon maaf ya, bukan berarti ini jelek atau apa, ini keren banget, bagus banget, kenapa? karena memang sesuai yang ujichang butuhkan, ujichang ya berharap gitu, beli mau headphone kayak gini untuk di rumah, ternyata dikasih ini sama kalian, terima kasih banyak, semoga informasi ini bermanfaat, minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, selamat menikmati,